Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freeland Kreatif Kali ini kita mau update tanaman strawberry kita yang kita coba tanam dengan cara hidroponik ya guys Nah ini awalnya setelah kita pindahkan dari pembenihan ya Ini daunnya baru 2, jadi kita pindahkan ke media rockwool dan netpot ya guys Ketika daunnya sudah mulai menjadi 3 daun Kita pindahkan lagi dari yang tempat kayak nampan gitu ya Tadinya kita pakai nampan atau ya tempat ya cuma direndam air aja Nah sekarang kita pindahin ke tempat pembesaran Nah ini kisarannya sekitar 12 hari sampai 2 minggu dari saat kita pindahkan ke rockwool Ini tempat pembesarannya tadinya kita gunain buat sayuran Nah sekarang ini kita campur juga ada bibit tanaman cabai juga ya guys Jadi ya udah campur lah Untuk nutrisinya kita pakai AB mix untuk daun ya guys Karena tempat pembesaran ini masih bercampur dengan tanaman sayuran yang kita tanam guys Satu bulan berikutnya daunnya sudah mulai membesar dan lumayan banyak ya guys Nah ini terakhir kita pakai nya di vertikal hidroponik ya Nah ini kita lagi coba-coba buat kemarin vertikal hidroponik kita taruh disitu Nah lumayan ini masih aman lah untuk stroberinya ya guys Nah inilah penapakannya setelah kurang lebih 1 bulan Dari kita terakhir itu pindahin waktu saat 3 daun ya guys Sekarang daunnya sudah mulai banyak dan mulai besar Nutrisi yang kita pakai masih sama seperti yang kemarin ya Jadi nutrisi untuk daun dan sayuran Nah ini ada satu yang perkembangannya kurang baik ya guys Jadi daunnya masih kecil-kecil gitu Nah ada juga yang lain yang masih lebih baik pertumbuhannya Jadi daunnya lebih besar Kayak gini Nah ini juga pertumbuhannya cukup baik ya guys Jadi daunnya lumayan sudah banyak Nah ini yang tadi yang kurang baik pertumbuhannya ya Nanti kita coba putarkan arahannya mungkin Karena tidak kena sinar matahari Jadi pertumbuhannya kurang baik Itu sudah resiko dari vertikal hidroponik ya guys Jadi ada beberapa arah yang dimana yang Kekurangan sinar matahari itu akan pertumbuhannya akan kurang baik guys Nah ini ada seletri juga ya kita tanam disitu Seletri nya baru mulai ini Ini ada anggur nih kalau gak salah Ini bibit anggur yang gak berhasil kita pindahkan ya Jadi itu mati ya guys Ini juga anggur itu baru mulai keluar tunas Kita coba langsung nih guys Jadi kita gak semai-semai kita langsung aja tanam disitu Ini juga anggur ya guys Oke Seletri anggur lagi Nanti kita update lagi guys Sekarang ini strawberry kita sudah berumur kurang lebih 2 bulan ya guys Jadi ini daunnya sudah mulai banyak Akarnya pun sudah mulai banyak Nah ini kita kembalikan lagi ke horizontal paralon ya guys Jadi sistemnya NFT atau DFD gitu lah Ini kita ganti lagi Tadinya di vertical kita pindahkan lagi ke yang horizontal guys Karena yang vertical itu kita berkendala di ada beberapa sisi yang kurang bagus pertumbuhannya Dan kebetulan di paralon yang horizontal ini Saya ada tempat kosong Jadi kita kembalikan lagi ke yang horizontal guys Nah kalian bisa lihat sendiri pertumbuhannya ya guys Dari yang kemarin itu Seperti apa Dari mulai daunnya baru 2 Nah ini sekarang daunnya sudah mulai banyak ya guys Nah kita tinggal tunggu dia agak besar Dan mungkin akan mulai berbunga ya guys Nanti kita update lagi guys Jadi di paralon ini Kalian bisa lihat sendiri Ada seletri Ada cabai besar ya Ada cabai rawit juga Nah ini sudah campur-campur ya Tadinya ini kita tanam sayuran Cuma sayurannya sudah kita panen Nah kita ganti kita coba lagi dengan yang lain Itu juga ada melon guys Nanti kita bikin video terpisah ya Untuk melon ini Oke sekarang kita mau tambahkan sedikit info ya guys Jadi dari yang beberapa kita tanam itu Tidak semuanya sukses ya Jadi ada yang beberapa juga gagal Ada yang mati Ada yang kering Kebanyakan sih busuk dari bagian akar dari bawah Dari batangnya guys Jadi untuk strawberry ini sangat sensitif dengan air ya guys Jadi kalau batangnya terlalu terendam air Dia akan membusuk Awalnya menghitam dulu Lalu membusuk guys Jadi saran saya Kalau untuk menanam strawberry Kalian perhatikan batang dan akarnya guys Batangnya jangan terlalu terendam air Jadi itu untuk menghindari Di pembusukan pada batangnya Apabila sudah busuk batangnya Nanti semuanya akan mati guys Jadi ya kalian catat itu Semoga bermanfaat Buat kalian yang akan mulai menanam strawberry Apabila tanaman strawberry kalian Ada daunnya yang sudah mulai mencoklat Nah seperti ini ya Ada beberapa daunnya yang mulai coklat Atau batangnya mulai mencoklat dan menghitam Sebaiknya kalian bersihkan dengan cara memotong Atau memangkas batang atau daun tersebut Karena kalau enggak Dia akan menjalar ke daun dan batang lainnya guys Nah kita potong aja guys Yang sudah mulai coklat itu Dan kita bersihkan ya guys Biar tidak membusuk ke bagian yang lainnya guys Setelah dipotong Sisa batang atau sisa daun yang akan kita buang itu Jangan lupa dibersihkan ya guys Jangan kalian tinggalkan di dalam sistem hidroponik kalian Karena kalau tertinggal disitu Dia akan terendam air dan akhirnya akan membusuk Nah pembusukan itu akan membawa Mungkin ya Mungkin akan membawa wabah penyakit buat tanaman kalian Oke deh guys Sampai disini dulu video kita kali ini Mengenai stroberi Nanti di lain waktu kita akan update lagi Nah ini contoh yang membusuk ya guys Ini kemungkinan hidupnya sangat kecil Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye everybody Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax